sementara untuk kata itu sendiri 100 real cukup ron udah nonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayuti apa kabarnya hari ini semoga selalu sehat ya amin ya robbal alamin ayuti kebutuhan akan konsumsi makanan bagi jemaah haji itu hal yang sangat krusial sangat penting mengingat kalau disana jemaah haji harus mengeluarkan uang untuk konsumsi tentu akan membutuhkan biaya yang sangat besar karena disana harganya tergolong mahal ya dibandingkan dengan titanah air tentunya itu sebabnya pihak kementerian agama memiliki perhatian tersendiri ya untuk masalah penyediaan konsumsi bagi calon jemaah haji tahun 2025 dan kalau diperhatikan setiap tahun itu untuk masalah konsumsi terus mengalami perbaikan ya itu ya kalau dulu mungkin banyak keluhan dari jemaah ya mengenai kurangnya konsumsi atau mungkin kondisi makanan yang kurang kurang sesuai atau kurang pas dengan jemaah gitu dan sekarang udah mulai diperbaiki dalam arti dalam penyelenggaran haji dua tahun terakhir ya dari 2023 dan 2024 itu peningkatan penyediaan makanannya cukup baik IOT hal ini dibuktikan dengan indeks kepuasan jemaah haji pada tahun 2024 itu mengalami peningkatan ya sampai 88,20 artinya udah masuk kategori sangat memuaskan nah hal itu disampaikan oleh Direktur Sistem Informasi Statistik BPS Joko Parmianto Ahyuti namun diakui juga bahwa untuk penyediaan makanan di Armusna ya di Arafah, Musdalifah, dan Minah itu memang masih perlu perbaikan dan itu sekarang yang menjadi pusat perhatian dari pihak Kementerian Agama Ahyuti nah lalu bagaimana dengan persiapan konsumsi jemaah haji tahun 2025 ini ada kabar gembira bahwa Kementerian Agama akan menjamin ketersediaan makanan secara penuh kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci ini kita bisa lihat langsung ya di website resmi ya Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa jemaah haji tahun 2025 akan mendapatkan makanan tiap hari selain itu Kementerian Agama juga sudah menyatakan bahwa untuk kloter pertama itu akan diterbangkan ke Arab Saudi pada tanggal 2 Mei 2025 untuk nanti akan jadwalnya menyusul ya Ahyuti kita bisa lihat Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh Hilman Latif menyampaikan jemaah haji Indonesia 1456 Hijriyah akan mulai masuk asrama tanggal 1 Mei dan mereka akan mulai diterbang ke Arab Saudi pada 2 Mei hal itu disampaikan di Bogor ya dimana pada saat itu juga hadir Menteri Agama Nasarutin Umar Wakil Menteri Agama Romo Shafi'i dan beberapa pejabat lain Ahyuti Insya Allah untuk pelaksanaan haji 1446 Hijriyah akan diselenggarakan pada tahun 2025 secara proses jemaah akan mulai masuk asrama haji tanggal 1 Mei dan pada tanggal 2 Mei sudah ada jemaah yang terbang Hilman juga menekankan pentingnya persiapan yang matang terutama untuk memenuhi kebutuhan jemaah selama di Arab Saudi salah satu kebijakan baru yang akan diimplementasikan adalah kewajiban menyediakan makanan setiap hari bagi jemaah selama berada di Tanah Suci berbeda dengan kebijakan sebelumnya saat ini DPR dengan Kementerian Agama sepakat bahwa jemaah harus makan setiap hari selama di Saudi kalau dulu itu ada 6 hari ya kosong tidak mendapatkan makanan tapi sekarang akan selalu diberikan makanan karena itulah menjelang puncak haji kita membutuhkan hitungan sekitar 5,4 juta makanan siap saji tahun lalu baru ada 1,6 juta makanan siap saji nah disini saya akan memperlihatkan untuk konsumsi jemaah haji penampakannya seperti ini jadi memang masakan yang disediakan oleh pihak catering haji itu disesuaikan dengan selera dari para jemaah haji yang berasal dari Indonesia artinya makanannya itu seperti kita makan di tanah air lauknya itu memang sangat akrab di lidah kita bukan makanan yang aneh seperti ini nasi kuning kemudian ada telur itu kan seperti biasa seperti yang kita juga makan di tanah air dan lauknya juga bervariasi kadang-kadang telur kadang-kadang ayam ikan intinya bahwa makanan kalau memang kita apa namanya kita jalani haji dengan rasa syukur insya Allah kita akan puas dengan apa yang disiapkan makanan yang disiapkan oleh pihak kementerian agama memang pada tahun penjelaskan haji 2023 itu sempat ada kekosongan konsumsi ayuti jadi ada beberapa hari sekitar 6 hari jemaah haji tidak mendapatkan konsumsi makanan dan itu menjadi koreksi untuk perbaikan pada penjelaskan haji 2024 nah sekarang kementerian agama juga mulai fokus ya terhadap masalah penyediaan makanan untuk jemaah haji tahun 2025 diharapkan tentu saja apa yang terjadi pada tahun 2023 tidak akan terjadi pada penjelaskan haji 2025 sehingga jemaah haji lebih terperhatikan dan bisa lebih konsentrasi lagi beribadah tanpa harus memikirkan masalah konsumsi karena sudah disiapkan oleh pihak kementerian agama sukron ayuti sudah menyaksikan video ini semoga informasi yang sedikit ini memberikan manfaat barakul fikum selamat menikmati